Biar gak sungsang gimana? Maksudnya gimana nih? Biar gak sungsang dari usia jam berapa, usia bayi berapa? Kalau bayi ibu itu adalah bayi yang sudah membesar dari 20 wik, mencegah dia sungsang ya susah bu. Bayi itu hidup, dia bergerak dalam cairan ketuban, bahkan sampai 30 minggu dia pun bergerak, mencegah biar dia gak sungsang ya gak mungkin. Karena bayi ibu hidup, catet hidup. Nah ketika sudah waktunya misalnya di 33 minggu nih, nah ini waktunya ibu ngecek nih, usahakan di wik-wik yang ini ya, ibu ngecek posisi bayinya tuh ya, ke bidan boleh, ke dokter boleh. Oh, kalau misalnya posisinya masih sungsang, nah lakukan gerakan-gerakan yang menstimulasi supaya si bayinya itu mengarahkan kepalanya itu untuk turun ke posisi kepala. Gitu, jadi kalau biar gak sungsang dari usia muda, hamilan muda ya susah karena bayinya hidup. Tetapi kalau sudah mulai 33 wik, sering-sering di cek kan tau ya pasti di cek di USG, ataupun kalau gak di USG kan dengan melalui perabaan bidan kan tau, oh posisi bayi masih ini. Kalau masih sungsang, masih melintang, lakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu si adik bayi ini untuk turun gitu. Selain itu ada beberapa cara-cara lainnya, kayak misalnya ngobrol sama adik bayi. Yang berikutnya ada, ada akupressure juga. Kemudian ada juga cari yang nyetelin musik, jadi musik itu disetel di area perut bawah. Supaya apa? Merangsang si bayi itu untuk mendekat. Nah, jadi pendengaran bayi kan sebetulnya sudah mulai aktif walaupun belum sempurna banget. Sehingga dia akan merangsang, menstimulasi si kepala bayi untuk turun. Lalu pakai senter, itu distimulasi ya namanya ya, bukan disuruh gitu. Jadi gunakan stimulasi senter, bayi kan juga sebetulnya penglihatannya sudah mulai terbentuk walaupun belum terang banget. Jadi senter itu diterangin dari jalan itu dari perut atas sampai ke bawah. Jadi perut bawah ibu diterangin tuh di senter. Senter kan kadang-kadang kan nembus kulit ya, jadi nyalakan senter disitu. Supaya apa? Merangsang bayi untuk penasarannya, ibaratnya gitu. Supaya dia turun ke bawah, itu seperti itu. Itu ya, semoga bermanfaat ya. Untuk gerakan-gerakan biar gak sungsang, sudah banyak aku share di VT aku.